5.251 Kejatuhan Ras Manusia adalah keberuntungan besar dari klan Tinta Hitam. Sekarang Ordo Kedelapan Ras Manusia harus mempertahankan arai roh yang aneh ini dan tidak dapat menyerang, klan Tinta Hitam tidak lagi dibatasi. Dengan kata lain, Ordo Kedelapan Ras Manusia saat ini berada dalam situasi di mana mereka hanya bisa menerima pukulan, dan tidak peduli seberapa kuat arai roh itu, itu masih akan memiliki batas seberapa kuat ia bisa bertahan. Selama mereka terus menyerang, pada akhirnya akan ada saat di mana itu akan pecah. Menyadari hal ini, penguasa wilayah dan murid Tinta Hitam Ordo Kedelapan tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat mengikuti naga panjang armada, melepaskan teknik rahasia mereka. Di sisi lain, setelah Ras Manusia mengaktifkan arai roh mereka yang terhubung, meskipun pertahanan mereka telah meningkat pesat, kekuatan serangan mereka telah sangat menurun. Dengan demikian, kemajuan armada tidak lagi semulus sebelumnya. Baru saja, ada banyak Master Open Heaven Ordo Kedelapan yang telah membunuh musuh mereka, jadi efisiensi mereka sangat tinggi. Sekarang para Master Open Heaven Ordo Kedelapan tidak dapat dengan mudah menyerang, serangan Ras Manusia jelas kurang. Tidak hanya itu, tetapi di bawah serangan tanpa henti dari banyak Master Klan Tinta Hitam, arai roh terhubung juga berada di ambang kehancuran. Siang San membuat keputusan cepat dan memimpin pasukannya untuk mundur sementara Klan Tinta Hitam mengejar mereka tanpa henti, hanya berhenti setelah pasukan Ras Manusia mundur 10 juta kilometer. Hanya pada saat inilah 16 dunia semesta tiba dan membombardir Kota Raja Klan Tinta Hitam. Tentara Klan Tinta Hitam, yang telah ditempatkan di sisi kanan Kota Raja, dengan mudah menghentikan mereka, mencegah mereka menyebabkan kerusakan pada Kota Raja. Dalam pertempuran ini, kerugian Klan Tinta Hitam tidak sebesar 20 tahun yang lalu, terutama karena tindakan Ras Manusia 20 tahun yang lalu telah membuat mereka lengah. Sekarang setelah mereka mengambil tindakan pencegahan, situasinya jauh lebih baik. Namun, mereka masih kehilangan puluhan ribu tentara elit, banyak di antaranya adalah Tuan Feodal. Ras Manusia juga menderita beberapa kerugian, tetapi karena perlindungan dari arai roh terhubung, kerugian kali ini jauh lebih kecil. Beberapa hari kemudian, leluhur tua dan Tuan Kerajaan kembali untuk memulihkan diri. Setelah pertempuran ini, hampir setiap 20 tahun, pasukan Ras Manusia akan melancarkan serangan ke Kota Raja. Pada dasarnya, selalu leluhur tua Ras Manusia yang mengambil inisiatif untuk memimpin Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam pergi. Setelah itu, kedua pasukan akan terlibat dalam pertempuran sengit. Dibandingkan dengan pertahanan kaku Klan Tinta Hitam, serangan Ras Manusia penuh dengan trik. Setelah beberapa perbaikan pada arai roh terhubung, itu tidak lagi seperti sebelumnya. Setelah diaktifkan, itu tidak dapat dihentikan dengan mudah. Sekarang, dapat beroperasi dan berhenti dengan bebas. Ketika arai roh diaktifkan, dengan bantuan lusinan Open Heaven Order ke-8 dan banyak kapal perang tingkat penjaga, itu memberi naga armada perlindungan dalam jumlah besar. Ketika dihentikan, Open Heaven Order ke-8 bisa bergerak untuk membunuh musuh. Dengan beralih antara bertahan dan membunuh musuh, Klan Tinta Hitam akan sering melakukan kesalahan. Pasukan evolusi besar timur dan barat tidak selalu menyerang dari sisi kiri kota raja. Selama pertempuran tertentu, sekitar 20 ribu tentara dari tentara evolusi besar timur dan barat telah mengikuti sekitar selusin alam semesta dan menyerang dari sisi kanan kota raja. Dalam pertempuran itu, Klan Tinta Hitam menderita kerugian besar. Karena mereka telah memantau pergerakan kam ras manusia di dunia semesta, mereka dapat mendeteksi pergerakan pasukan ras manusia terlebih dahulu. Tapi kali ini, sementara perkemahan ras manusia damai, lebih dari selusin dunia semesta muncul di sisi kanan kota raja dan menyerang. 30% dari pasukan Klan Tinta Hitam yang ditempatkan di sebelah kanan secara alami tidak menempatkan 10 atau lebih alam semesta ini di mata mereka. Mereka telah mengalami pertempuran semacam ini hampir setiap 20 tahun, jadi mereka sudah terbiasa dengan cara cepat menghancurkan alam semesta ini. Namun, setelah mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghancurkan sekitar selusin dunia semesta, armada ras manusia tiba-tiba muncul di depan mereka. Tentara Klan Tinta Hitam di sisi kanan tertangkap basah dan menderita banyak korban. 70% dari pasukan Klan Tinta Hitam di sebelah kiri telah dengan waspada menyelidiki pergerakan pasukan ras manusia, tetapi mereka tidak dapat memperoleh hasil apapun. Perkemahan ras manusia, sunyi dan sunyi sampai armada ras manusia muncul. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ras manusia telah benar-benar menyerang rumah mereka. Kali ini, mereka telah menggunakan sampul selusin dunia semesta, sehingga dapat dikatakan bahwa ini benar-benar tidak terduga. Pertempuran ini adalah kerugian terbesar yang diderita Klan Tinta Hitam sejak konfrontasi mereka dengan ras manusia. 30% tentara Klan Tinta Hitam yang ditempatkan di sisi kanan hampir hancur, dan 7 atau 8 penguasa wilayah dan murid Tinta Hitam Orde ke-8 telah jatuh. Karena mereka tidak menahan sama sekali ketika mereka menghancurkan dunia semesta yang mendekat, ketika tuan ras manusia tiba, mereka benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. 70% pasukan Klan Tinta Hitam di sisi kiri bergegas untuk membantu, tetapi masih sulit bagi mereka untuk menyelamatkan anggota klan mereka. Ras manusia tidak terjerat terlalu lama dan selalu berpikir untuk melarikan diri setelah mengambil keuntungan dari situasi ini. Sebelum pasukan Klan Tinta Hitam di sisi kiri tiba, mereka sudah mundur. Titik-titik, dalam 100 tahun terakhir, kedua pasukan telah bertempur 5 kali, kedua belah pihak menderita banyak korban. Belum lagi Feodal Lord dan Open Heaven Orde ke-7, di hampir setiap pertempuran, akan ada jatuhnya penguasa wilayah, murid Tinta Hitam Orde ke-8, dan bahkan kepala Garnison Orde ke-8. Bahkan jika ras manusia dapat menggunakan arai roh untuk membentuk penghalang pertahanan yang kuat, kekejaman perang jauh melampaui imajinasi siapapun. Pertempuran antara tentara timur dan barat menjadi lebih intens, seperti halnya tentara utara dan selatan. Ketika tentara timur dan barat telah tiba di luar kota Raja Klan Tinta Hitam, hampir 1 juta pasukan telah ditempatkan di luar kota Raja Klan Tinta Hitam. Setelah bertahun-tahun bertempur, Klan Tinta Hitam masih memiliki pasukan hampir 1 juta. Tidak hanya jumlahnya tidak berkurang, mereka bahkan tampak bertambah. Alasan untuk ini secara alami karena pasukan Klan Tinta Hitam dapat diisi ulang melalui saluran tertentu. Namun, jumlah pasukan yang mereka isi ulang jauh lebih sedikit daripada yang asli. Tentara Klan Tinta Hitam yang awalnya ditempatkan di luar kota-kota Raja semuanya adalah bawahan elit dari penguasa wilayah, dan kekuatan mereka secara keseluruhan cukup baik. Namun, sebagian besar anggota Klan Tinta Hitam yang diganti adalah mereka yang telah tersingkir sebelumnya dan relatif lebih lemah. Setiap kali perang besar pecah, pasukan bawahan elit Klan Tinta Hitam akan menderita kerugian, dan setelah berkali-kali, meskipun jumlah pasukan Klan Tinta Hitam saat ini masih sama, kekuatan mereka tidak lagi sebanding dengan aslinya. Hanya dengan melihat tingkat korban tentara Klan Tinta Hitam di setiap pertempuran, orang bisa melihat ini. Selama pertempuran dengan Ras Manusia, pasukan Klan Tinta Hitam menderita lebih banyak korban, bukan karena Ras Manusia menjadi lebih kuat, tetapi karena kekuatan keseluruhan pasukan Klan Tinta Hitam telah melemah. Secara relatif, kekuatan keseluruhan dari Ras Manusia juga melemah, karena dalam setiap pertempuran besar, akan ada korban. Namun, hasil dari pertempuran ini terus berkembang. Dalam situasi seperti itu, bagaimana Tuan Wilayah Cekong bisa duduk diam? Raja Kerajaan memberinya tugas untuk mempertahankan Kota Raja, jutaan tentara yang kuat akan berada di bawah komandonya, dan dia bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan hal seperti itu, bagaimana dia bisa menghadapi Raja Kerajaan? Namun, kekuatan keseluruhan pasukan Klan Tinta Hitam terus melemah, dan jika mereka ingin mengubah hasil ini, mereka hanya bisa merekrut lebih banyak elit ke Kota Raja. Tetapi di mana? Saat ini, di seluruh zona perang evolusi besar, selain hampir 1 juta pasukan Klan Tinta Hitam yang ditempatkan di Kota Raja, satu-satunya kelompok yang tersisa adalah yang ditempatkan di Jalan Evolusi Besar. Tidak hanya ada pasukan elit yang berjumlah ratusan ribu, tetapi juga ada lebih dari 20 penguasa wilayah dan hampir 50 murid Tinta Hitam Orde ke-8. Jika Klan Tinta Hitam Great Evolution Pas bisa bergegas ke Kota Raja, ras manusia pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Hanya pada saat inilah Klan Tinta Hitam menemukan betapa banyak kesalahan yang mereka buat dalam menyimpan pasukan mereka. Jika bukan karena Great Evolution Pas telah mengumpulkan terlalu banyak pasukan, bagaimana mungkin Kota Raja jatuh ke dalam kesulitan seperti itu? Namun, pada saat itu, Raja Kerajaan membuat keputusan sendiri atas pasukan evolusi besar, jadi penguasa wilayah tidak berani mengatakan apapun. Perintah Cekong untuk memobilisasi pasukan dikeruskan ke Great Evolution Pas melalui Black Ignace. Tuan wilayah Hongdi segera menerima perintah itu. Meskipun mereka berdua adalah penguasa wilayah, Cekong adalah pemimpin dari satu juta pasukan yang telah ditunjuk oleh Raja Kerajaan sendiri. Selama periode ketika Tuan Kerajaan dalam pengasingan, perintah Tuan wilayah Cekong setara dengan perintah Tuan Kerajaan, jadi dia tidak akan berani tidak menghormatinya. Setelah perintah dikirim ke Great Evolution Pas, klan tinta hitam dari Great Evolution Pas segera berangkat, dan kali ini, lebih dari 500 ribu pasukan dikirim, dengan hampir 20 penguasa wilayah. Selama Great Evolution Pas, hanya 100 ribu klan tinta hitam yang tersisa untuk menjaganya. Kali ini, pasukan klan tinta hitam tidak mengambil jalan memutar melainkan langsung menuju kam tentara utara dan selatan. Mereka juga tahu bahwa jika mereka ingin mengirim bala bantuan ke Kota Raja, mereka harus menyingkirkan pasukan ras manusia ini terlebih dahulu. Jika tidak, jika mereka menghadapi pertempuran hebat lainnya di tengah jalan, mereka akan jatuh ke dalam jebakan ras manusia. Adegan ini persis seperti yang ingin dilihat oleh Ouyang Lie dan Mijinglun. Faktanya, ketika Capu membawa kembali berita dari tentara timur dan barat, Mijinglun sudah mulai membuat persiapan. Dia tahu bahwa di bawah serangan strategis tentara timur dan barat evolusi besar, Kota Raja klan tinta hitam pada akhirnya akan runtuh. Setelah Kota Raja tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka harus mencari bantuan dari klan tinta hitam Great Evolution Pas. Pada saat itu, apakah klan tinta hitam Great Evolution Pas mau atau tidak, mereka harus bergegas ke Kota Raja. Untuk hari ini, tentara utara dan selatan telah bersiap selama bertahun-tahun. Selama seratus tahun terakhir, terlepas dari beberapa konfrontasi terbatas dengan klan tinta hitam Great Evolution Pas, tentara utara dan selatan telah menghabiskan sisa waktu mereka untuk menambang sumber daya dan menyiapkan berbagai arai dan jebakan roh. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli di mana klan tinta hitam Great Evolution Pas, Russian Pas bergegas untuk pergi ke Kota Raja, mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan dengan lancar. Ini terutama berlaku untuk benua terapung di mana tentara utara dan selatan ditempatkan. Di permukaan, itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi pada kenyataannya, itu sudah lama dibentengi oleh Mijinglun. Jika klan tinta hitam evolusi hebat tidak menyerang, maka biarlah, tetapi jika mereka melakukannya, secara alami akan ada hal-hal baik yang menunggu mereka. Dibandingkan dengan perang antara klan tinta hitam Kota Raja dan tentara timur dan barat, klan tinta hitam Great Evolution Pas dan tentara utara dan selatan memiliki hubungan yang relatif damai. Selain pertempuran besar pertama, kedua belah pihak menderita kerugian besar, jadi beberapa kali mereka berinteraksi satu sama lain cukup tepat. Kali ini berbeda. Untuk bergegas ke Kota Raja, apakah klan tinta hitam evolusi besar mau atau tidak, mereka harus melawan tentara utara dan selatan. Pertempuran meletus segera setelah manusia siap. Di bawah kepemimpinan banyak penguasa wilayah, 500 ribu pasukan klan tinta hitam bergegas menuju benua terapung tempat tentara utara dan selatan ditempatkan. Di benua terapung, tentara Angkatan Darat Utara dan Selatan sudah siap menghadapi musuh. Tanpa menunggu 500 ribu pasukan klan tinta hitam mendekati benua terapung, sejumlah besar arai roh dan artefak menghujani pasukan klan tinta hitam, meninggalkan mereka dalam keadaan menyedihkan. Benua terapung saat ini di mana tentara utara dan selatan ditempatkan dapat dikatakan sebagai celah gunung kecil. Selain tidak sekuat dan sebesar gunung utama ras manusia, seluruh benua terapung dipenuhi dengan semua jenis arai roh ofensif jarak jauh, yang masing-masing berisi artefak yang kuat. 5.252 500 ribu prajurit klan tinta hitam mulai menderita serangan dari arai roh dan artefak yang berjarak 5 juta kilometer dari benua terapung. Serangan-serangan ini seperti badai yang sangat deras, dengan sembrono melepaskan kekuatan mereka. Dalam keadaan normal, serangan semacam ini sudah cukup untuk mengusir pasukan klan tinta hitam. Tidak kali ini, kota raja akan segera hilang dan semua penguasa wilayah tahu beratnya masalah ini, jadi tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus membantu kota raja. Zae Chung memimpin, memimpin tuan wilayah lainnya dan murid tinta hitam Orde Kedelapan menuju pasukan ras manusia. Dalam rentang pendek 5 juta kilometer, klan tinta hitam telah memuntahkan puluhan ribu mayat, praktis melangkahi mayat dan darah anggota klan mereka saat mereka maju. Penguasa wilayah dan master murid tinta hitam Orde Kedelapan yang bergegas maju semuanya terluka. Kali ini, klan tinta hitam menunjukkan ketangguhan dan ketegasan yang tak terbayangkan. Di bawah serangan tanpa henti dari arai dan artefak roh ras manusia, tuan wilayah dan tuan Feodal tidak mundur. Bahkan jika klan mereka jatuh satu demi satu, sulit untuk menghentikan kemajuan mereka. Ini karena penguasa wilayah tahu bahwa harga ini harus dibayar. Selama mereka bisa menutup jarak antara mereka dan ras manusia, klan tinta hitam akan bisa mengandalkan angka untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun konfrontasi selama beberapa tahun terakhir telah terputus-putus dan tidak meledak, klan tinta hitam masih dapat memahami kekuatan dasar ras manusia. Ras manusia dikenal sebagai pasukan besar yang terdiri dari 30 ribu tentara. Mungkin ketika mereka pertama kali tiba di dekat Great Evolution Pass, memang ada 30 ribu dari mereka, tetapi di antara mereka ada ribuan penyuling artefak, Master Array, Alchemist, dan bakat khusus lainnya. Selain kerugian yang mereka derita selama bertahun-tahun, ras manusia hanya mampu memobilisasi 20 ribu orang. Di sisi lain, pasukan klan tinta hitam berjumlah 500 ribu, dan kekuatan tempur kelas atas mereka tidak kalah dengan ras manusia. Bahkan jika ras manusia memiliki kapal perang, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. 500 ribu tentara yang kuat menginjak darah dan mayat anggota klan mereka dan akhirnya mendekati kam ras manusia, tetapi ketika mereka melangkah masuk, mereka tercengang. Karena benua terapung, yang telah dipenuhi orang beberapa saat yang lalu, sekarang kosong, tidak ada satu orang pun yang hidup dapat ditemukan. Tidak hanya itu, tetapi banyak artefak yang telah ditempatkan di Array Roh sebagai mata dari Array Roh juga telah diambil, hanya menyisakan sejumlah besar Array Roh. Divine Sense penguasa wilayah tersapu, tetapi dalam jangkauan Divine Sense mereka, tidak ada jejak ras manusia. Kemana mereka pergi? Para penguasa wilayah tidak dapat memahami bagaimana ras manusia berhasil mundur dalam waktu sesingkat itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Bahkan murid Tinta Hitam Orde Kedelapan yang memiliki pemahaman mendalam tentang ras manusia tidak dapat menjelaskannya. Bagaimanapun, mereka telah berubah menjadi murid Tinta Hitam 30 ribu tahun yang lalu, dan formasi kapal Perang Tinta Hitam dan formasi semesta hanya muncul setelah Yangkai datang ke Medan Perang Tinta, jadi bagaimana mereka bisa tahu tentang misterinya? Sial, salah satu penguasa wilayah meraung saat dia menghentakkan kakinya ke tanah, melepaskan ledakan energi yang hebat yang menyebabkan seluruh benua terapung bergetar. Jangan! Zae Chung dengan cepat menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ora berbahaya tiba-tiba menyelimuti seluruh benua terapung, dan segera setelah itu, banyak arai roh yang tersisa di benua terapung mulai bersinar dan terhubung. Dalam sekejap mata, seluruh benua terapung ditutupi oleh susunan besar. Saat sosok Lantinta Hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, benua terapung itu tiba-tiba meledak dan energi kekerasan tersapu, menyebabkan wajah penguasa wilayah menjadi pucat. Ketika gelombang kejut meredah, ekspresi Zae Chung menjadi jelek saat dia melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa benua terapung telah menjadi debu. Selama rangkaian peristiwa tadi, lebih dari 10.000 pasukan Lantinta Hitam telah dimusnahkan. Ini semua adalah prajurit Lantinta Hitam tingkat rendah, kebanyakan dari mereka adalah Lantinta Hitam pangkat tinggi atau rendah. Meskipun kerugiannya tidak besar, itu cukup menjijikan. Selain itu, dia juga senang bahwa benua terapung ini tidak terlalu besar. Untuk amannya, tidak terlalu banyak Lantinta Hitam yang baru saja melangkah ke benua terapung ini, jika tidak, kerugian mereka tidak akan begitu kecil. Zae Chung menoleh dan melirik Tuan Wilayah yang baru saja menginjak kakinya, menyebabkan Tuan Wilayah ini menjadi marah dan dengan marah berkata, Aku ingin membunuh mereka semua. Aku harus membunuh mereka semua. 500.000 pasukan Lantinta Hitam yang kuat dari Great Evolution Pass hanya melakukan perjalanan setengah hari dan telah kehilangan 10% dari pasukan mereka. 400.000 tentara kuat yang tersisa tahu bahwa ada jebakan yang menunggu mereka, tetapi mereka hanya bisa menguatkan diri dan terus bertarung. Zae Chung tidak bodoh, kalau tidak dia tidak akan langsung kabur dari Wind & Cloud Pass hari itu. Seorang penguasa wilayah yang bodoh ditakdirkan untuk mati. Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung dalam banyak pertempuran dengan tentara utara dan selatan ras manusia, jadi dia sudah lama menyadari bahwa ada lawan di kamp mereka yang mahir dalam strategi. Menghadapi lawan seperti itu, tidak ada kewaspadaan yang berlebihan. Oleh karena itu, setelah berangkat lagi, pasukan Lantinta Hitam tidak berbaris dalam garis lurus melainkan mengambil jalan memutar. Bahkan Zae Chung sendiri tidak memiliki arah yang pasti. Dengan cara ini, dia dapat memastikan bahwa pasukan tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh ras manusia sebelumnya. Ini terutama berlaku untuk beberapa benua terapung atau fragment alam semesta. Selama tentara Lantinta Hitam bertemu dengan fragment alam semesta atau benua terapung, pasukan Lantinta Hitam akan menghindarinya dan tidak pernah menginjakan kaki pada mereka. Mereka telah menderita kerugian seperti itu sebelumnya. Setelah tiga hari berbaris, masih tidak ada jejak pasukan ras manusia, juga tidak ada tanda-tanda pengintai yang dikirim oleh empat pasukan. Seolah-olah tentara ras manusia telah menghilang ke udara tipis. Zae Chung tahu bahwa ras manusia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat dan diam-diam menunggu sesuatu. Sekali lagi melewati area di mana fragment semesta berada, tanpa peringatan apapun, sejumlah besar segel rahasia muncul di kehampaan. Segel ini terhubung satu sama lain dan dengan cepat berubah menjadi susunan besar, memotong pasukan Lantinta Hitam. Dengan gangguan ini, tentara yang semula damai dan tertip menjadi kacau balau. Ras manusia bergegas keluar pada saat ini. Tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi, tetapi seolah-olah mereka muncul begitu saja. Satu kapal perang demi satu terbang menuju pasukan Lantinta Hitam yang terbagi. Setelah waktu kurang dari sebatang dupa, ras manusia mengambil inisiatif untuk mundur, dan ketika mereka melakukannya, sudah waktunya bagi pasukan Lantinta Hitam untuk mengatur ulang. Satu langkah lagi, dan pasukan Lantinta Hitam akan dapat mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerang ras manusia. Meskipun hati Zhe Chung dipenuhi amarah, dia tidak berani memberi perintah untuk mengejar. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ras manusia tidak akan membuat semacam jebakan saat mundur. Jika mereka jatuh ke dalam perangkap ras manusia lagi, bukankah itu akan membuatnya tampak tidak kompeten? Di bawah perintah ini, pasukan Lantinta Hitam mengatur ulang dan berangkat sekali lagi. Namun, dalam sepuluh hari berikutnya, situasi seperti itu terjadi lagi. Tidak peduli seberapa keras Zhe Chung mencoba menahannya, dia hampir tidak bisa. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia terus-menerus mengubah arah kemajuan tentara. Perjalanan lima hari akan memakan waktu sepuluh hari, tetapi dia masih masuk ke dalam jebakan ras manusia. Ini jelas bukan suatu kebetulan, juga bukan ras manusia yang telah menghitung jalan mereka. Lagi pula, bahkan Zhe Chung sendiri tidak tahu ke arah mana dia akan memimpin pasukannya, jadi bagaimana ras manusia bisa tahu? Hanya ada satu penjelasan yang mungkin untuk situasi ini. Selama perjalanan dari Great Evolution pas ke Kota Raja, ras manusia telah memasang sejumlah besar jebakan di berbagai arah, jadi meskipun pasukan Lantinta Hitam terus-menerus mengubah arah dan mampu menghindari jebakan ini, mereka pada akhirnya akan melangkah ke dalam jebakan yang lain. Menyadari hal ini, Zhe Chung mau tidak mau terengah-engah. Jika itu masalahnya, jumlah jebakan yang dipasang oleh ras manusia tidak akan terbayangkan, dan jumlah sumber daya yang harus mereka keluarkan akan sangat banyak. Namun, mengingat ras manusia telah ditempatkan di luar Great Evolution pas selama lebih dari 100 tahun, hal-hal ini seharusnya mungkin terjadi. Ada juga hal lain yang sangat dikhawatirkan, yaitu beberapa kali, ketika pasukannya melewati beberapa benua terapung atau fragment semesta, mereka akan menghadapi jebakan manusia. Dari kelihatannya, ras manusia pasti tahu apa yang dia pikirkan, dan bertindak ke arah yang berlawanan. Alih-alih memasang jebakan di benua terapung dan fragment alam semesta, mereka malah memasang jebakan di luar. Dengan kata lain, benua terapung dan fragment semesta sebenarnya aman. Berpikir begitu, dia mengambil keputusan. 500 ribu tentara kuat Lantinta Hitam Great Evolution pas berangkat dari Great Evolution pas dan menghabiskan lebih dari sebulan hanya untuk menutupi 30 persen perjalanan. Mau bagaimana lagi, meskipun mereka telah menghindari banyak jebakan yang dibuat oleh ras manusia, mereka telah membuang banyak waktu. Jika mereka berbaris dalam garis lurus, mereka akan dapat melihat kota raja dari kejauhan dalam sebulan. Hanya dalam sebulan, 500 ribu tentara yang kuat telah bertarung dengan ras manusia beberapa kali, tetapi sekarang hanya 400 ribu yang tersisa. Tuan Wilayah dan murid Tinta Hitam Orde ke-8 masih hidup, tetapi Tuan Feodal telah menderita banyak kerugian. Dalam kehampaan, pasukan klan Tinta Hitam terus maju menuju kota raja. Pada saat yang sama, dalam kekosongan tertentu yang dipenuhi dengan benua terapung, armada Angkatan Darat Utara dan Selatan disembunyikan. Dengan bantuan kapal perang, mobilitas dan kecepatan ras manusia bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Tinta Hitam, sehingga tentara utara dan selatan akan selalu dapat mengblokir kemajuan klan Tinta Hitam. Fragmen alam semesta pada dua kapal perang pengusir Tinta Hitam lebih dari cukup untuk memastikan bahwa mereka dapat dengan cepat mengkompensasi kesalahan dalam memprediksi arah kemajuan klan Tinta Hitam. Pada saat ini, Nijing Lun, Ouyang Lie, dan banyak kepala Garni Sun Orde ke-8 lainnya berkumpul di kapal perang pengusir Tinta Hitam Angkatan Darat Pusat. Nijing Lun menjadi serius saat dia berkata, jika kita beruntung, pasukan klan Tinta Hitam akan melewati tempat ini, dan tempat ini akan menjadi tempat kita akan bertarung melawan pasukan klan Tinta Hitam. Petik 2. Apakah kita sudah menggunakan semua pengaturan sebelumnya? Ouyang Lie bertanya. Dia tidak terlalu peduli dengan urusan tentara dan menyerahkannya kepada Nijing Lun untuk ditangani. Apa yang dia minati adalah bertarung dengan tuan klan Tinta Hitam dan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, jadi meskipun dia memiliki beberapa pemahaman tentang pengaturan tentara utara dan selatan, pemahamannya tentang mereka tidak selengkap Nijing Lun. Nijing Lun menggelengkan kepalanya dan berkata, ada begitu banyak pengaturan, bagaimana mungkin kita bisa menggunakan semuanya? 20 atau 30 persen dari mereka bahkan tidak digunakan, tetapi kami telah mengantisipasi hasil ini ketika kami mengaturnya. Hanya saja pengaturan kami telah berakhir di sini, jika kami terus maju, tidak akan ada lagi. Petik 2. Tidak ada pilihan lain. Meskipun tentara utara dan selatan telah menghabiskan lebih dari 100 tahun dan menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk memasang sejumlah besar jebakan di kekosongan, mustahil bagi mereka untuk memasang jebakan sampai ke kota raja. Tempat ini sudah menjadi batasnya, dan jika mereka terus maju, pasukan klan Tinta Hitam akan dapat bergerak seolah-olah mereka berjalan di tanah yang datar. 5.253 Oleh karena itu, terlepas dari apakah tentara utara dan selatan bersedia atau tidak, pada posisi ekstrim ini, pasukan ras manusia harus bertarung sampai mati dengan klan Tinta Hitam. Tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus mencegat klan Tinta Hitam dan mencegah mereka bergegas ke kota raja untuk mengganggu strategi pasukan timur dan barat. Jika klan Tinta Hitam menerobos garis pertahanan tentara utara dan selatan dan bergegas ke kota raja, rencana tentara timur dan barat akan terganggu, dan jika keadaan menjadi lebih serius, mereka akan diserang dari kedua sisi. Jika itu masalahnya, semuanya akan berakhir. Dalam pasukan dua arah Great Evolution, pasukan timur dan barat memiliki misi mereka sendiri, yaitu menyerang kota raja. Tentara utara dan selatan juga memiliki misi mereka sendiri. Memblokir bala bantuan dari klan Tinta Hitam adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan, dan itu juga sesuatu yang harus mereka lakukan. Selama konfrontasi satu bulan ini, tentara utara dan selatan tidak mengulur waktu, tetapi malah berusaha melemahkan kekuatan tentara klan Tinta Hitam. Bagaimanapun, pasukan 500 ribu bukanlah jumlah yang kecil, dan kekuatan angkatan darat utara dan selatan saat ini tidak sebesar itu. Selama sebulan terakhir, meskipun mereka telah menggunakan semua jebakan yang telah mereka siapkan sebelumnya untuk melawan pasukan klan Tinta Hitam beberapa kali, hasilnya tidak mencapai harapan mereka. Tentara klan Tinta Hitam sekarang telah berkurang 20 hingga 30 persen, tetapi masih ada hampir 400 ribu dari mereka. Untuk tentara utara dan selatan, akan sangat sulit untuk menghentikan pasukan seperti itu yang ingin bergegas ke kota raja. Pertempuran ini berbeda dari masa lalu, banyak orang mungkin mati. Nyi Jinglun menatap Ouyang Lie. Ouyang Lie tampaknya tidak peduli sama sekali, apakah kita masih takut mati? Ketika pasukan evolusi hebat pertama kali dibentuk, kami telah mengantisipasi hasil ini. Saya percaya semua tentara kita juga telah menyadari hal ini. Nyi Jinglun menganggu, tapi hasil dari medan perang masih bergantung pada kekuatan seseorang. Beberapa strategi hanya topping pada kue. Petik 2 Ouyang Lie berkata dengan tidak sabar, jangan menyanjung orang lain dan merusak moralmu sendiri, katakan saja padaku bagaimana bertarung dan di mana harus bertarung. Sederhananya, jika Anda mengatakan terlalu banyak, tuan-tua ini tidak akan mengerti. Petik 2 Nyi Jinglun tersenyum pahit dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika kita ingin memenangkan pertempuran ini, hanya ada satu cara. Cara apa? Semua orang menatapnya. Nyi Jinglun dengan sungguh-sungguh berkata, pertama, bunuh pejuang tingkat tinggi musuh. Akan lebih baik jika kita bisa membunuh beberapa penguasa wilayah atau murid tinta hitam Orde Kedelapan di awal pertempuran. Hanya dengan begitu kita bisa membuat pasukan klan tinta hitam takut pada kita dan membuat penguasa wilayah panik. Dengan cara ini, tentara utara dan selatan kita mungkin bisa mencegat mereka. Petik 2 Ketika dia selesai berbicara, semua orang terdiam. Membunuh penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde Kedelapan bukanlah tugas yang mudah. Meskipun kekuatan kepala garnison Orde Kedelapan sedikit lebih tinggi daripada penguasa wilayah atau murid tinta hitam Orde Kedelapan, dalam pertarungan, mudah untuk menang, tetapi membunuh musuh itu sulit. Jika mereka benar-benar melakukannya, harga yang harus dibayar oleh tentara utara dan selatan tidak akan sedikit. Nyi Jinglun tidak mengatakan apa-apa, tetapi bagaimana mungkin semua orang yang hadir tidak mengerti niatnya. Bahaya dari pertempuran ini berbeda dari pertempuran sebelumnya. Tentara utara dan selatan juga telah mencoba untuk menghentikan Klan Tinta Hitam dari membantu Kota Raja, tetapi pada saat itu, situasi di Kota Raja belum terlalu tegang, sehingga penguasa wilayah Klan Tinta Hitam belum bertekad untuk bertarung sampai mati dengan ras manusia. Setelah menderita beberapa kerugian, mereka mundur ke Great Evolution Pass. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Situasi di Kota Raja Klan Tinta Hitam sangat kritis, dan selama ada kemungkinan sekecil apapun, penguasa wilayah tidak akan menyerah. Jika mereka ingin menghilangkan pemikiran ini, mereka hanya bisa menggunakan metode yang kejam. Mereka tidak hanya kejam terhadap musuh mereka, mereka juga kejam terhadap diri mereka sendiri. Ouyang Lieh tertawa ketika mendengar ini, karena kamu memiliki tindakan pencegahan, mengapa kamu begitu cemas sekarang? Ini mudah, tuan-tua ini akan memimpin dalam pertempuran berikutnya dan menemukan penguasa wilayah untuk dibunuh. Petik 2, Nyi Jinglun menatapnya dan menggelengkan kepalanya, Saudara Ouyang adalah komandan resimen tentara selatan evolusi besar, Anda tidak dapat mengambil risiko. Ouyang Lieh tersenyum dan memarahi, omong kosong, komandan resimen ini tidak tahu bagaimana menyusun strategi dan tidak tahu bagaimana bertarung, hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan. Tidak masalah apakah saya di sini atau tidak, selama tentara utara dan selatan memiliki Anda, tidak apa-apa. Petik 2, Kakak Ouyang. Sebelum Nyi Jinglun selesai berbicara, Ouyang Lieh mengangkat tangannya dan memotongnya, Kakak Mi, jangan banyak bicara, kamu membuat dirimu terlihat picik tanpa alasan. Baru saja, tuan-tua ini berkata, apakah kita masih takut mati? Ketika saatnya tiba, sebagai komandan resimen, tuan-tua ini secara alami akan menjadi yang pertama memimpin. Paling tidak, kita harus bertindak sebagai panutan. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua melangkah maju dan membelai janggutnya, orang tua ini sudah cukup tua dan tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Saya selalu ingin mengakhiri hidup tuan-tua ini dengan cara yang paling cemerlang, tetapi sekarang kesempatan ini cukup bagus. Hitung aku untuk tugas membunuh penguasa wilayah. Petik 2, Mi Jinglun menatap lelaki tua itu dengan kaget, kakak senior Cheng. Kakak senior Cheng ini bisa dikatakan sebagai pemandunya. Ketika dia pertama kali memasuki medan perang tinta dengan kultifasi Open Heaven Order ke-6-nya, kakak senior Cheng inilah yang telah menjadi pemimpin timnya dan menyelamatkan hidupnya dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena kakak senior Cheng, bagaimana mungkin Mi Jinglun bisa selamat? Setelah bertahun-tahun, kakak senior Cheng tidak lagi bersemangat seperti ketika dia masih muda, tetapi hatinya tidak pernah berubah. Kakak senior Cheng membungkuk dengan hormat, Cheng ini meminta untuk melawan penguasa wilayah, mereka akan dibunuh dalam waktu sesingkat mungkin agar tidak mengecewakan komandan resimen. Mi Jinglun menggertakkan giginya, kekuatan di jari-jarinya hampir mematahkan kipas bulu yang selalu dibawanya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berhasil meludahkan satu kata, diberikan. Kakak senior Cheng tersenyum, terima kasih banyak, komandan resimen. Setelah dia duduk, orang lain berdiri dan berkata, saya telah mengolah pedang ini selama 5.000 tahun. Saat pedang ini muncul, penguasa wilayah tidak akan bisa mengblokirnya, jadi tolong biarkan aku melawan penguasa wilayah klan tinta hitam. Izin diberikan. Orang lain berdiri, itu adalah seorang wanita paruh baya yang tersenyum dan berkata, nyonya ini tidak memiliki kemampuan sebanyak dua kakak senior, tetapi nyonya ini juga telah mengembangkan teknik rahasia dan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Kali ini, saya dapat menggunakan penguasa wilayah klan tinta hitam untuk menguji kekuatan saya. Komandan resimen, izinkan saya untuk mencoba. Petik 2. Izin diberikan. Dalam hal teknik bertarung abis-habisan, aku, Bright King Heaven, tidak kalah dengan siapapun. Aku akan menjadi garda depan dalam pertempuran ini. Izin diberikan. Koma. Dengan setiap kata yang diucapkan, Mi Jinglun merasa seolah-olah semua kekuatannya telah disedot dari tubuhnya. Dia telah bertanggung jawab atas tentara utara dan selatan Great Evolution pas selama lebih dari 100 tahun, tetapi tidak pernah ada hari ketika dia merasakan sakit seperti itu. Namun, dia tahu bahwa jika dia ingin mencegat hampir 400 ribu pasukan klan tinta hitam yang bertekad untuk bergegas ke kota raja, dia harus membayar mahal. Langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar dan sesosok bergegas masuk, menangkutkan tinjunya dan berkata, Tuan, pengintai datang untuk melaporkan bahwa pasukan klan tinta hitam hanya berjarak satu jam dari sini. Mi Jinglun berkilat, mereka benar-benar datang ke sini. Sebelumnya, mereka juga telah menyimpulkan ke arah mana pasukan klan tinta hitam akan menuju kota raja. Meskipun Zhechung merasa bahwa rute kemajuannya tidak menentu dan bahwa ras manusia tidak dapat memahaminya, pada kenyataannya, masih ada beberapa pola yang dapat ditemukan. Pola-pola ini terkait erat dengan kebiasaannya sendiri dan dia bahkan tidak menyadarinya, tetapi di mata para petinggi ras manusia, pola-pola ini dapat digunakan untuk menyimpulkan. Sebelumnya, Mi Jinglun dan yang lainnya juga telah menyimpulkan beberapa lokasi dan arah. Pada akhirnya, mereka merasa bahwa kemungkinan pasukan klan tinta hitam melewati sini adalah yang tertinggi, tetapi untuk amannya, kapal perang pengusir tinta hitam lainnya sudah menunggu di tempat lain. Dengan demikian, jika pasukan klan tinta hitam lewat dari arah lain, tentara utara dan selatan juga dapat segera mengungsi. Jika klan tinta hitam tidak melewati kedua arah, ras manusia tidak akan punya pilihan selain melawan mereka secara langsung. Dari kelihatannya, keberuntungan ras manusia cukup bagus. Sampaikan perintahku, orang-orang di sisi lain bisa mundur sekarang, perintah Mi Jinglun. Ya, utusan itu dengan hormat mundur. Mi Jinglun menatap banyak master order ke-8 dan berkata, pertempuran besar akan segera dimulai, dan banyak dari Anda sudah mengetahui pengaturannya, jadi Mi ini hanya bisa mengirim Anda pergi. Melihat sekeliling, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, semuanya, hati-hati. Ouyang Liei menyeringai dan berkata, jangan khawatir, itu hanya membunuh beberapa hajingan pelan tinta hitam, itu bukan masalah besar. Mi Jinglun membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ouyang Liei menepuk pundaknya, berbalik, dan berjalan keluar. Masih ada satu jam sebelum pertempuran besar dimulai, jadi dia memiliki beberapa hal yang perlu dia sampaikan kepada murid malasnya yang tidak berguna. Banyak kepala Garni Sun Orde ke-8 pergi satu demi satu, meninggalkan Mi Jinglun sendirian di kapal perang mengusir tinta hitam. Setelah dua jam damai, para pengintai di depan terus mengirimkan informasi. Yang mengejutkan Mi Jinglun adalah kali ini, pasukan klan tinta hitam tidak mengelilingi benua terapung tempat ras manusia berada, melainkan langsung menyerbu. Tampaknya pemimpin klan tinta hitam telah menyadari sesuatu, atau dia tidak akan bertindak begitu berani. Ini adalah pilihan yang cerdas. Faktanya, tentara utara dan selatan memang telah memasang semacam jebakan di dekat benua terapung ini. Tidak peduli di mana klan tinta hitam lewat, mereka pasti akan menghadapi jebakan itu. Hanya dengan melewati benua terapung mereka akan aman. Namun, di dalam benua terapung, tentara utara dan selatan terbaring dalam penyergapan. Dengan bantuan benua terapung ini, tentara utara dan selatan mampu menyembunyikan diri mereka dengan sempurna dan menyerang klan tinta hitam pada waktu terbaik sambil juga menggunakan medan rumit dari benua terapung ini untuk berputar. Dapat dikatakan bahwa benua terapung adalah medan perang terbaik melawan pasukan klan tinta hitam yang puluhan kali lebih kuat dari mereka sendiri. Sekarang pasukan klan tinta hitam telah bergegas ke benua terapung, meskipun mereka telah berhasil menghindari berbagai jebakan dan arai roh yang diatur oleh ras manusia, mereka telah memilih medan perang yang mengerikan. Satu persatu, kapal perang mengaktifkan arai penyembunyian mereka dan menggunakan benua terapung untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Di gelada, Nijinglun menyaksikan barisan depan pasukan klan tinta hitam memasuki benua terapung. Meskipun disebut garda depan, sebenarnya ada lebih dari 100 ribu dari mereka, dengan sisa pasukan klan tinta hitam mengikuti di belakang. Agaknya, para pemimpin klan tinta hitam juga tahu bahwa jika ras manusia benar-benar menyergap mereka di sini, jika jumlah prajurit pelopor terlalu kecil, itu hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Daripada itu, akan lebih baik untuk langsung menyerang dan membuat ras manusia waspada. Pasukan ratusan ribu sangat panjang, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seluruh pasukan klan tinta hitam akhirnya memasuki benua terapung. Meskipun ada pengintai yang melihat sekeliling, mereka tidak menemukan apapun. Nyi Jinglun perlahan menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Pada saat tertentu, matanya tiba-tiba terbuka dan dia melambaikan kipas bulu di tangannya dengan ringan. Namun, ketika kipas bulu menunjuk ke depan, benua terapung yang tenang tiba-tiba meletus. Arai roh di kapal perang diaktifkan satu demi satu dan berbagai lampu menyala dari sudut-sudut benua terapung saat kekuatan berbagai teknik dan artefak rahasia meledak ke arah pasukan klan tinta hitam. Zhe Chung, yang memimpin kelompok itu, jelas terkejut. Menurut spekulasi sebelumnya, benua terapung seharusnya sangat aman, tetapi dia tidak berharap untuk masuk ke tempat persembunyian umat manusia. 5.254 Namun, keterkejutannya hanya berlangsung sesaat sebelum penguasa wilayah Zhe Chung menggertakkan giginya. Dalam sebulan terakhir sejak dia berangkat dari Great Evolution Pass, dia cukup menderita dari ras manusia. Setiap kali, dia secara tidak sengaja masuk ke dalam jebakan, menyebabkan ras manusia bergegas. Ketika mereka selesai mengatur ulang, ras manusia tiba-tiba akan mundur. Setiap kali klan tinta hitam menderita kerugian, mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan. Kali ini, tidak ada jebakan, tetapi ras manusia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Daripada mengatakan bahwa mereka telah jatuh ke dalam pengepungan ras manusia, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa klan tinta hitam telah menemukan keberadaan ras manusia. Lagi pula, dengan lebih dari 20 ribu manusia, siapa yang bisa mereka kepung? Hari ini, ras manusia akan membayar harga untuk semua yang telah mereka lakukan. Bertahan melawan musuh. Begitu dia selesai berbicara, aura ganas menguncinya dari jauh. Aura ini dipenuhi dengan niat membunuh, membuat Zechung ketakutan. Omong-omong, setelah lebih dari 100 tahun perang antara kedua pasukan, penguasa teritori dan para master Open Heaven Order ke-8 ras manusia memiliki sedikit banyak pertukaran pukulan, jadi mereka memiliki pemahaman satu sama lain. Sekarang aura telah mengunci dirinya, dia merasa itu sangat familiar. Jika tebakannya benar, itu pasti Open Heaven Order ke-8 yang sangat kuat dari ras manusia. Pihak lain tampaknya telah menyadari bahwa dia adalah pemimpin pasukan Tlan Tinta Hitam, jadi mereka segera mengincarnya. Zechung telah bertarung dengannya sebelumnya, jadi dia sedikit lebih rendah dalam pertarungan satu lawan satu. Begitu dia merasakan aura ini mengunci dirinya, dia segera mundur. Pada saat yang sama, pasukan Tlan Tinta Hitam berkumpul di sekelilingnya dan memblokir jalan. Zechung tidak akan cukup bodoh untuk melawan ras manusia Orde ke-8 ini. Saat ini, keuntungan terbesar Tlan Tinta Hitam adalah jumlah mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menggunakan ini untuk keuntungan mereka. Mengandalkan penindasan tentara terdekat, bahkan jika mereka tidak bisa menghentikannya, mereka masih bisa melemahkan kekuatannya. Pada saat itu, Zechung akan memiliki cara untuk menghadapi musuh yang kuat ini. Mendongak, dia melihat manusia laki-laki berambut merah menyerbu ke arah mereka, kekuatan dunianya mendorong hingga batasnya, tubuhnya tampak terbakar, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah dan hancur. Bukan hanya sosok ini, banyak Master Open Heaven Orde ke-8 juga bergegas keluar dari sisi ras manusia, masing-masing memancarkan aura sengit dan niat membunuh, memancarkan kemauan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Jantung Zechung berdegup kencang, tidak dapat memahami apa situasi ras manusia itu. Salah satu sosok itu tertutup kabut darah emas, tanda bahwa dia telah mendorongki darahnya hingga batasnya. Sosok yang diselimuti cahaya pedang, dan itu anggun. Sesosok perlahan melangkah di udara dan tiba di depan pasukan klan tinta hitam. Sosok lain datang sambil tersenyum, tangannya membentuk segel bunga anggrek saat kelopak bunga berkibar di sekitar tubuh. Koma. Tanpa penundaan sedikitpun, saat pasukan ras manusia meluncurkan serangan mereka, sosok-sosok ini, yang dipenuhi dengan aura Master Open Heaven Orde ke-8, bergegas menuju kam klan tinta hitam. Dimanapun angka-angka ini lewat, pasukan klan tinta hitam akan jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan jika klan tinta hitam memiliki ribuan pasukan, mereka masih tidak dapat menghentikan angka-angka ini untuk membantai mereka. Ribuan kultifator klan tinta hitam yang telah mendirikan pertahanan di depan Zhe Chung adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Di antara mereka, ada lebih dari 40 tuan feodal. Dengan kekuatan ini, bahkan Open Heaven Orde ke-8 akan ditentang sejenak. Namun, kali ini, ketika laki-laki manusia berambut merah dan berapi api menyerbu, ribuan kultifator klan tinta hitam tidak dapat menghentikan serangannya. Pria berambut merah itu bahkan tidak mencoba menyerang, hanya api yang menyala di sekelilingnya sudah cukup untuk menyebabkan banyak korban di klan tinta hitam. Tidak diketahui misteri mendalam seperti apa yang dimiliki api ini, tetapi dalam sekejap mata, hampir seribu kultifator klan tinta hitam dilalap api saat mereka berteriak dengan sedih. Pria berambut merah itu langsung menyerang Zhe Chung, sama sekali mengabaikan serangan teknik rahasia yang ditujukan padanya. Apakah kamu sudah gila? Zhe Chung berteriak ngeri. Dia akhirnya mengerti apa yang salah. Pria berambut merah ini telah membakar esensi darahnya sendiri. Ini adalah teknik yang unik untuk Master Ras Manusia. Dia telah mendengar murid tinta hitam menyebutkan ini sebelumnya, dan esensi darah dari para Master Ras Manusia sangat berharga. Setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, jika tidak ada pilihan lain, tidak ada kultifator yang akan membakar esensi darah mereka dan hanya melakukannya saat menghadapi kematian. Membakar esensi darah sendiri dapat membuat kekuatan seseorang meningkat pesat dalam waktu singkat, tetapi efek sampingnya juga sangat menakutkan. Paling tidak, seseorang tidak akan bisa melarikan diri dari kondisi yang melemah. Dalam kasus yang serius, fondasi seseorang akan rusak dan kultifasi mereka akan jatuh. Tapi sekarang, tepat di depannya, kedua pasukan terlibat dalam pertempuran sengit, dan seorang kultifator ras manusia Orde Kedelapan yang kuat benar-benar membakar esensi darahnya untuk menyerang. Bukankah ini gila? Sekarang pertempuran baru saja dimulai, tidak ada krisis hidup atau mati sama sekali, dan tidak ada manfaat yang bisa diperoleh. Zhe Chung tidak bisa mengerti mengapa Orde Kedelapan Umat Manusia ini melakukan ini. Meskipun dia tidak bisa mengetahuinya, dia tahu bahwa dia akan menderita. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia bukan tandingan lawannya, dan sekarang lawannya telah menyalakan blut esensinya, bagaimana mungkin dia bisa melawan. Jika bukan karena ini, ribuan kultifator klan tinta hitam di depannya tidak akan dikalahkan dengan mudah. Begitu dia selesai berbicara, Ouyang Liyai mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih, memanggil pedang halus. Sulit untuk membayangkan bahwa orang yang begitu kasar akan menggunakan pedang yang begitu halus. Namun, pada kenyataannya, pedang panjang ini adalah harta karun yang dia kembangkan oleh takdirnya sendiri dan tidak akan dengan mudah menunjukkannya kepada orang lain karena dia juga merasa bahwa harta ini tidak sesuai dengan citranya sendiri. Untuk pria kekar dengan rambut merah seperti dia memegang pedang panjang yang halus, itu memberi orang lain perasaan tidak harmonis. Dia tidak menggunakan pedang ini selama bertahun-tahun. Hari ini, saatnya bertarung sampai mati. Ada pedang yang memegang dan Ouyang Liyai tanpa pedang, seperti dua orang yang berbeda. Dengan pedang panjang di tangannya, aura Ouyang Liyai tiba-tiba berubah dan menjadi sangat tajam, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang panjang yang akan terhunus. Niat pedang tajam yang dia pancarkan menyebabkan jantung Zae Chung berpacu. Api yang telah membakar di sekitar tubuhnya dengan cepat menyebar ke pedangnya dan pedangnya juga berubah menjadi pedang yang menyala. Detik berikutnya, pedang ki melonjak ke arah Zae Chung dan pedang itu menebas ke arahnya. Jiwa Zae Chung hampir meninggalkan tubuhnya. Dia bisa merasakan niat membunuh dari Master Order ke-8 Ras Manusia ini. Dari saat dia muncul, dia telah membakar esensi darahnya dan sekarang dia tidak punya niat untuk membela diri. Jelas dia ingin bertarung sampai mati. Apakah ini benar-benar diperlukan? Betapa menakutkannya seorang kultifator Ras Manusia Order ke-8 adalah sesuatu yang bahkan Zae Chung tidak tahu, tapi sekarang dia mengerti. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia masih bukan tandingan kultifator Ras Manusia Order ke-8 ini. Hanya dalam beberapa saat, dia benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Menghadapi serangan lawannya, dia hanya bisa dengan panik membela dirinya sendiri, terus-menerus mencoba untuk memikat kultifator Ras Manusia Order ke-8 ini ke dalam pasukan Tlan Tinta Hitam, berharap untuk meminjam kekuatan pasukannya untuk pulih. Ouyang Liei mengikuti di belakang, cahaya pedangnya berkedip tanpa henti, menyebabkan seluruh tubuh Zae Chung berlumuran darah hitam saat dia juga dipukul dari segala arah, pakaiannya diwarnai merah dengan darah. Pada saat ini, niat pedang sengit lainnya memenuhi medan perang. Kekuatan niat pedang ini hampir di luar imajinasi. Ditemani oleh SWAT Inten, cahaya pedang menyalah. Segera setelah itu, teriakan pelan terdengar di telinga semua orang, transformasi kupu-kupu. Aura penguasa wilayah tiba-tiba menghilang. Berdiri di dek kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat, Mijinglun menatap area di mana cahaya pedang telah meletus. Momen kejutan singkat itu adalah serangan pedang paling kuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Serangan pedang ini hampir melampaui Orde Kedelapan dan samar-samar mendekati Orde Kesembilan. Ini adalah serangan pedang yang telah dikultifasikan oleh seorang kultifator ras manusia Orde Kedelapan selama 5.000 tahun. Ketika pedang ini menyerang, hanya Orde Kesembilan yang bisa memblokirnya. Betapa sinar cahaya yang cemerlang. Mijinglun membungkuk dalam-dalam. Ketika serangan pedang yang mengerikan ini meletus, aura penguasa wilayah dimusnahkan, diikuti oleh pemusnahan sejumlah besar kehidupan Tlan Tinta Hitam. Setelah beberapa saat, suara kematian Open Heaven Orde Kedelapan terdengar. Zhe Chung, yang dibombardir oleh Ouyang Lie, langsung memucat. Kekuatan penguasa wilayah yang baru saja jatuh tidak kalah dengan miliknya, dan karena fisiknya yang istimewa, dia sedikit lebih kuat. Namun, sudah berapa lama sejak Orde Kedelapan Ras Manusia menyerang? Hanya dalam sepuluh napas waktu, dia benar-benar mati. Ini kemungkinan besar kematian tercepat yang dialami Tuan Wilayah Klan Tinta Hitam dalam konfrontasi dengan Master Ras Manusia sepanjang sejarah. Pedang anggun itu mampu membunuh penguasa wilayah itu, jika digunakan untuk menghadapinya, Zhe Chung tidak berani terus memikirkannya, tiba-tiba menyadari bahwa serangan manusia berambut merah di depannya tidak begitu kejam. Titik, cahaya pedang ini tampaknya menjadi katalis. Setelah cahaya pedang itu, serangkaian reaksi tak terduga terjadi di seluruh medan perang saat teknik rahasia yang kuat meledak satu demi satu. Teknik rahasia yang mendalam dan kuat ini bukanlah sesuatu yang pernah dilihat oleh Klan Tinta Hitam sebelumnya, dan ras manusia juga belum pernah melihatnya. Ini semua adalah teknik rahasia hidup atau mati yang jarang digunakan. Bidang penglihatan di kapal perang mengusir Tinta Hitam sangat bagus, jadi Mi Jinglun dapat melihat semua teknik rahasia ini dengan jelas. Dia melihat bahwa di suatu tempat di medan perang, bunga berwarna darah raksasa tiba-tiba mekar dan menutupi seluruh langit. Bunga berwarna darah ini memancarkan aura yang sangat akrab, itu terbentuk dari esensi darah dari Master Open Heaven Order ke-8. Ketika kelopak bunga berwarna darah dengan cepat menutup, mereka tidak hanya membungkus ribuan kultifator klan Tinta Hitam, tetapi bahkan salah satu penguasa wilayah tidak dapat melarikan diri. Setelah setengah cangkir teh, ketika bunga berwarna darah terbuka lagi, tidak ada satupun jejak kehidupan yang tersisa, dan kelopaknya dipenuhi dengan potongan daging dan puing-puing. Dia melihat bahwa di suatu tempat di medan perang, Open Heaven Order ke-8 Bright King Heaven telah berubah menjadi raksasa, kidarahnya melonjak saat dia menyerbu ke depan, tidak ada seorang pun dari klan Tinta Hitam yang bisa menghentikannya. Dia melihat kakak senior Cheng menyebarkan alam semesta kecilnya dan membungkus ribuan kultifator klan Tinta Hitam ke dalamnya, menyebabkan angkatan dunia melonjak saat dia bertarung melawan tuan wilayah dan murid Tinta Hitam Orde ke-8 sendirian. Dia melihat Ouyang Lie jatuh ke dalam pengepungan pasukan klan Tinta Hitam, tetapi pedangnya yang menyala masih berhasil memaksa penguasa wilayah klan Tinta Hitam untuk mundur. Dia melihat lebih dari 20 ribu tentara dari Angkatan Darat Utara dan Selatan, mengandalkan kekuatan kapal perang mereka untuk bertempur dalam pertempuran berdarah dengan pasukan klan Tinta Hitam. Aura yang kuat naik dan turun di seluruh medan perang, melepaskan cahaya terakhir kehidupan. 5.255. Nyi Jinglun dengan lembut menutup matanya, merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di hatinya. Ketika dia membuka matanya lagi, pasukan dunia di sekitar tubuhnya melonjak, dan dengan langkah kaki yang ringan, dia memerintahkan kapal perang pengusir Tinta Hitam yang besar untuk bergegas ke medan perang. Tidak perlu baginya untuk mengawasi medan perang. The Great Evolution North and South Army memiliki sekelompok tentara yang tidak takut mati. Dengan kelompok Open Heaven Order ke-8 seperti itu, tidak perlu khawatir tentang kemenangan. Dia juga ingin meninggalkan jejaknya pada pertempuran ini. Sebagai Master Open Heaven Order ke-8, dia tidak hanya seorang komandan resimen yang mahir dalam strategi, tetapi juga seorang jenderal yang garang yang dapat menyerbu ke dalam pertempuran. Sejak awal pertempuran, pasukan klan Tinta Hitam telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Tidak ada yang menyangka bahwa ras manusia akan begitu menentukan kali ini. Dalam waktu kurang dari selusin nafas setelah pertempuran pecah, seorang penguasa wilayah telah dibunuh oleh penguasa Orde ke-8 Ras Manusia. Ini adalah penguasa wilayah, bukan klan Tinta Hitam tingkat rendah. Dia terbunuh begitu cepat, Meskipun Orde ke-8 Ras Manusia segera mati di tempat, sebelum dia meninggal, dia masih membunuh puluhan ribu anggota klan Tinta Hitam. Penguasa wilayah yang kuat atau murid Tinta Hitam Orde ke-8 mati satu demi satu. Intensitas dan keganasan pertempuran ini jauh melebihi imajinasi klan Tinta Hitam. Itu juga di luar imajinasi ras manusia. Belum pernah ras manusia menderita kerugian sebesar itu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika tentara utara dan selatan pertama kali datang ke zona perang evolusi besar untuk mencegat pasukan klan Tinta Hitam yang telah keluar dari jalan evolusi besar, mereka tidak mengalami kerugian seperti itu. Dalam pertempuran itu, meskipun ada kultifator tahap Open Heaven Orde ke-8 yang meninggal, hanya ada beberapa dari mereka, dan semuanya telah mati selama beberapa hari pertempuran. Kali ini berbeda. Sejak awal pertempuran, hanya satu jam dan tujuh kultifator Orde ke-8 telah jatuh. Jika pertempuran berlanjut, jumlah korban hanya akan meningkat. Tujuh penguasa Orde ke-8 telah jatuh, merenggut nyawa setidaknya tujuh penguasa wilayah, tiga murid Tinta Hitam Orde ke-8, dan puluhan ribu klan Tinta Hitam. Mereka yang gugur di medan perang adalah para senior dan master dari para prajurit, yang telah dirawat dan diajar dengan hati-hati. Sekarang setelah penatua mereka meninggal, generasi mendatang secara alami harus memikul tanggung jawab yang berat ini. Mata para prajurit merah karena haus darah saat Open Heaven Orde ke-8 terus jatuh, menyebabkan seluruh medan perang mengalami perubahan drastis. Semua manusia mulai bertarung dengan putus asa, terlepas dari kultifasi atau status mereka. Dengan lebih dari 20 ribu kultifator ras manusia menghadapi hampir 400 ribu tentara klan Tinta Hitam, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mengandalkan momentum para kultifator Open Heaven Orde ke-8 dan tekad tentara mereka, klan Tinta Hitam terpaksa mundur. Suara kematian penguasa wilayah dan Orde ke-8 masih bisa terdengar dari medan perang. Bahkan ada beberapa kapal perang yang langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bola api. Benua terapung runtuh dan medan perang menjadi kacau. Ketika beberapa ratus ribu tentara klan Tinta Hitam pertama kali memasuki Benua terapung ini, mereka cukup tertip, tetapi ketika para master Open Heaven Orde ke-8 melompat keluar dan meluncurkan serangan yang menggelegar, formasi mereka mulai berantakan. Hingga suatu saat menjadi kacau. Zae Chung jatuh. Zae Chung adalah komandan pasukan klan Tinta Hitam ini. Ketika dia di sini, banyak penguasa wilayah masih bisa mematuhi perintahnya, tetapi sekarang setelah dia pergi, siapa yang bisa meyakinkan penguasa wilayah ini? Setiap penguasa wilayah memiliki pemikiran mereka sendiri, terutama dalam situasi saat ini. Mata para master Ras Manusia Orde ke-8 menyala dengan niat membunuh saat aura kuat mengunci mereka, tampaknya siap untuk membunuh mereka kapan saja. Ini bukan lelucon. Adegan sebelumnya telah membuktikan tekat dan keberanian Ras Manusia Orde ke-8. Para penguasa wilayah merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka saat mereka menatap pemandangan ini. Secara alami, mereka hanya bisa memerintahkan pasukan bawahan mereka untuk membuat pertahanan ketat di sekitar mereka untuk mencegah Orde ke-8 Ras Manusia menemukan mereka. Semakin banyak kekuatan yang digunakan untuk bertahan, semakin sedikit kekuatan yang bisa digunakan untuk menyerang. Di medan perang, kapal perang Ras Manusia terbang bebas, terus-menerus melepaskan kekuatan teknik rahasia dan artefak mereka, setiap kali mendapatkan beberapa manfaat. Jumlah pasukan klantinta hitam berkurang dengan cepat, seperti halnya kapal perang Ras Manusia. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak telah membayar harga yang hampir tak tertahankan. Pertempuran berlangsung selama tiga hari. Tiga hari kemudian, medan perang yang bising secara bertahap menjadi tenang dan kedua pasukan berkumpul bersama, saling berhadapan melintasi kehampaan. Benua terapung asli tidak ada lagi. Pasukan kedua Ras telah bertempur di wilayah ini, dan semua benua terapung telah dihancurkan, menyisakan kurang dari 10 persen dari mereka yang utuh. Dengan benua terapung yang rusak sebagai latar belakang dan kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Pusat memimpin, kapal perang Ras Manusia yang masih hidup mengatur diri mereka sendiri dalam garis pertahanan. Banyak dari kapal perang ini memancarkan api dan meledak arai roh, dan beberapa kapal perang tampak seperti akan runtuh setiap saat. Namun, bahkan dengan sekelompok besar kapal perang berkumpul bersama, ia memiliki aura yang mengesankan dari satu orang bertindak sebagai gunung, menghalangi musuh. Ratusan ribu kilometer jauhnya, penguasa wilayah mengumpulkan bawahan mereka dan berkumpul. Dalam hal jumlah, mereka masih memiliki keuntungan besar, tetapi dibandingkan dengan momentum agung ras manusia, pasukan klan tinta hitam saat ini diselimuti ketakutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam pertempuran ini, klan tinta hitam benar-benar telah dipukuli hingga babak belur. Mereka telah sangat mengalami kegilaan dan keberanian umat manusia. Bahkan seorang kultifator open heaven Orde Kedelapan yang berharga dapat mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyeret penguasa wilayah bersamanya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh ras manusia? Manusia-manusia ini semuanya gila. Alasan mengapa para penguasa wilayah ini dapat bertahan bukan karena mereka lebih kuat dari para penguasa wilayah yang telah mati, tetapi karena mereka cukup beruntung untuk tidak ditemukan oleh para kultifator ras manusia Orde Kedelapan. Tak satu pun dari penguasa wilayah yang ditargetkan oleh Orde Kedelapan ras manusia yang selamat. Pertempuran sengit di luar imajinasi, para penyintas dari kedua pasukan saling berhadapan melintasi ruang angkasa, dengan rakus menikmati momen damai yang langkah. Divine Sense penguasa wilayah saling terkait, jelas berkomunikasi satu sama lain. Meskipun Master Ras Manusia tidak dapat memahami isi percakapan mereka, mereka tahu bahwa apa yang mereka diskusikan sekarang adalah apakah mereka ingin bertarung atau mundur. Bagi klan Tinta Hitam, bergegas ke kota raja tidak diragukan lagi merupakan masalah yang sangat penting. Jika kota raja hilang, tidak ada klan Tinta Hitam yang bisa bertahan tanpa cederah. Ini juga alasan mengapa Great Evolution Pass mengirim 500 ribu tentara setelah menerima berita dari kota raja. Dapat dikatakan bahwa klan Tinta Hitam Great Evolution Pass hanya meninggalkan paling sedikit penjaga, dan mereka yang dapat mendukung ibu kota semuanya telah pergi, menunjukkan tekad mereka. Namun, mereka masih diserang di tengah jalan dan menderita kerugian besar. Jika mereka terus bergegas ke kota raja, tidak dapat dihindari bahwa pertempuran besar lainnya akan pecah. Sikap ras manusia sudah sangat jelas, mereka hanya menghalangi jalan mereka dan mencegah mereka untuk terus maju. Jika perang benar-benar pecah lagi, dengan kegilaan yang telah ditunjukkan oleh ras manusia sebelumnya, pasukan klan Tinta Hitam yang tersisa tidak akan mampu menembus garis pertahanan mereka. Pada saat itu, meskipun ras manusia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, klan Tinta Hitam kemungkinan besar akan musnah sepenuhnya. Haruskah mereka terus maju? Ini membuat segalanya menjadi sulit bagi penguasa wilayah. Kota raja sangat penting, tetapi jika mereka bertarung sampai mati di sini, itu tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, setelah pertukaran singkat, para penguasa wilayah mencapai konsensus. Menarik pasukan ke Great Evolution Pass. Ini adalah kedua kalinya mereka memutuskan untuk mundur ke Great Evolution Pass. Terakhir kali hampir 150 tahun yang lalu, ketika situasi di kota raja tidak begitu kritis, ras manusia tidak begitu putus asa, dan begitu pula klan Tinta Hitam. Kali ini berbeda. Semua penguasa wilayah tahu bahwa jika mereka mundur ke Great Evolution Pass kali ini, mereka akan selamanya kehilangan keberanian untuk meninggalkan Great Evolution Pass dan hidup dan mati dengan Great Evolution. Ini adalah keputusan yang sulit. Namun, dengan situasi saat ini, mereka hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Klan Tinta Hitam menarik pasukan mereka dan tidak segera bubar. Di bawah koordinasi penguasa wilayah, semuanya beres. Mereka juga takut bahwa ras manusia akan mengambil kesempatan untuk mengejar mereka saat mereka mundur. Bukannya mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, jadi ketika mundur, mereka harus mempertahankan formasi mereka dan menghadapi kemungkinan serangan dari ras manusia. Di atas kapal perang pengusir Tinta Hitam Tentara Pusat, wajah Mijinglun sedikit pucat dan ada bekas darah kering di tubuhnya. Seluruh expelling Black Ink Battleship juga rusak. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka sendiri, hanya keparahan luka mereka. Bahkan kipas bulu yang dia pegang di tangannya redup. Mijinglun sedang menunggu klan Tinta Hitam membuat keputusan. Ketika dia melihat pasukan klan Tinta Hitam perlahan mundur di bawah komando penguasa wilayah, dia akhirnya santai dan menghela nafas panjang. Sejujurnya, jika klan Tinta Hitam bersikeras untuk maju, ras manusia tidak punya pilihan selain bertarung. Menghentikan pasukan klan Tinta Hitam yang masih hidup tidak akan menjadi masalah, tetapi setelah pertempuran ini, berapa banyak tentara utara dan selatan yang bisa bertahan. Para prajurit tidak kekurangan tekat dan keberanian untuk mati di medan perang, begitu pula para penguasa Orde Kedelapan. Pertempuran barusan telah membuktikan hal ini. Namun, sebagai komandan resimen tentara, dia ingin membawa lebih banyak orang bersamanya dan hidup untuk melihat saat mereka merebut kembali jalan evolusi hebat, alih-alih mengubah nama mereka menjadi simbol di Monumen Roh Pahlawan. Itu tidak berarti. Mengarahkan kipasnya ke depan, Mijinglun berbisik, suruh mereka pergi. Meskipun suaranya lembut, itu menyebar ke seluruh kapal perang dan terdengar di telinga setiap prajurit. The Expelling Blacking Battleship perlahan maju, armadanya yang compang-camping mengikuti di belakang. Tuan wilayah klan Tinta Hitam semua terkejut. Ketika mereka melihat pergerakan armada Ras Manusia, mereka berpikir bahwa Ras Manusia tidak mau menyerah. Ini membuat penguasa wilayah sangat marah. Mereka telah melanggar perintah untuk bergegas ke kota Raja dan mundur ke Great Evolution Pass, namun mereka masih tidak mau menyerah. Apakah Ras Manusia benar-benar ingin membunuh mereka semua? Untuk sementara waktu, pasukan klan Tinta Hitam menjadi gelisah, dan penguasa wilayah dengan cepat menekan mereka, mengirimkan perintah satu demi satu untuk membela diri. Namun segera, mereka menyadari bahwa Ras Manusia tidak mengejar mereka, melainkan mengikuti mereka dengan langkah santai, menjaga jarak ratusan ribu kilometer. Jarak ini menyebabkan hati para penguasa wilayah berdebar. Lagi pula, ini bukan jarak yang aman, dan Ras Manusia bisa menggunakan kapal perang mereka untuk menyerang kapan saja. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa membiarkan klan mundur sedikit lebih jauh, itu akan terlalu mengecewakan. Namun, tindakan Ras Manusia telah mengungkapkan sepotong informasi kepada mereka, dan itu adalah bahwa pasukan Ras Manusia yang masih hidup akan secara pribadi menyaksikan mereka mundur ke Great Evolution Pass, sehingga mereka bisa melupakan tentang mengubah rute mereka di tengah jalan ke Kota Raja. Setelah memahami poin ini, penguasa wilayah tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka tidak tahu siapa pemimpin Ras Manusia itu, mereka terlalu berhati-hati.